Pada acara kali ini, sebelum memulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Acara pada siang hari ini, tersusun sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua sesi foto bersama, ketiga sambutan, tempat sharing session, kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara kedua, yaitu sesi foto bersama, untuk para hadirin, dipersilakan menyalakan video Anda. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Saya akan menyampaikan peraturan untuk peserta webinar ini. Yang pertama, saat acara berlangsung, peserta dimohon untuk memantikan audio serta video. Kedua, peserta diwajibkan untuk mengikuti semua rangkaian acara. Ketiga, pada sesi tanya jawab, peserta dapat bertanya melalui fitur raise hand yang berada di tab partisipan. Lalu, dari panitia akan menyalakan audio Anda, atau Anda juga dapat bertanya melalui fitur chat yang tersedia. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada PT Supreme Energy yang telah menjadi sponsor Platinum pada webinar kali ini. Acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua GIFES 2020, kepada Saudara Maulana Iksan, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang mahasiswa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat menghadiri acara ini dalam keadaan yang sehat. Yang terhormat, Ibu Boni Swadesi sebagai Ketua Jurusan Teknik Perminyakan Ketua Pernyataan Yogyakarta. Yang terhormat, Pak Priyan Daru Effendi sebagai pembicara pada hari ini. Yang saya banggakan, teman-teman panitia jika 2020, serta peserta acara webinar Maraton 1 ini. Sebelumnya, perkenalkan saya, Maulana Iksan, sebagai proyek manajer dari GIFES 2020. Dan di sini, saya mewakili panitia yang bertugas, ingin menyambut para peserta dalam acara webinar Maraton 1 GIFES ini, yang mengambil tema, tantangan dan kesempatan dalam target pengembangan panas bumi Indonesia pada tahun 2030. Adapun rangkaian acara dari GIFES itu sendiri, terdapat webinar Maraton 2, Giotermal Workshop, dan Giotermal Essay Competition. Dengan pelaksanaan acara ini, kami berharap GIFES dapat menjadi salah satu wadah dalam bidang pendidikan, demi terwujudnya perkembangan energi baru dan terbarukan khususnya dalam bidang panas bumi. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prijandarul, FNB sebagai pembicara, dan Ibu Bonis Wadesi. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta, dan saya ucapkan selamat datang pada GIFES 2020. Sekian sambutan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, Wassalamualaikum Wr. Wb. Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih Saudara Ma'alaikman. Selanjutnya, sambutan dari Ketua APSM UPN Keteraan Yudh yang menerima kepada Saudara Yusiril Iza Widyaya, waktu dipersilahkan. Wassalamualaikum Wr. Wb. Wassalamualaikum Wr. Wb. Yang terhormat Bapak Perjandarul FNB selaku pembicara utama webinar Marathon I, Yang terhormat Ibu Bonis Wadesi selaku Ketua Jurusantik Peminyakan UPN Veteran Yogyakarta, Yang terhormat teman-teman perwakilan organisasi, baik HMTM, IADMI, dan SVI, serta teman-teman panitia kegiatan webinar Marathon I, Board APSM UPN Veteran Yogyakarta, Wb. 2020-2021. Perkenalkan, saya Yusiril Iza Widyaya, selaku Ketua APSM UPN Veteran Yogyakarta, Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada sponsor Platinum kami, yaitu Supreme Energy, dan kepada Bapak Perjandarul FNB, selaku Presiden of Indonesia Geothermal Association, suatu kehormatan bagi kami bisa mengundang Bapak ke dalam acara webinar Marathon I ini. Sebelumnya, marilah kita ucap Alhamdulillah, karena dapat melaksanakan kegiatan webinar Marathon I ini dalam rangkaian acara G-Fest 2020 dengan lancar tanpa halangan apapun. Tema kali ini yaitu adalah tantangan dan kesempatan dalam target pengembangan panas bumi di Indonesia tahun 2030, yang mana kita tahu saat ini perkembangan energi panas bumi sedang dikencarkan dan diharapkan bisa menjadi penyokong energi utama dalam masa yang akan datang. Kami berharap setelah penyampaian materi ini, kita semua dapat menambah ilmu dan wawasan, serta bisa membaca peluang dalam industri ini, sehingga kita bisa menjadi SDM yang unggul dalam bidangnya. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Yusir Elisa Wijaya. Dan yang terakhir, sambutan dari Kepala Jurusan Teknik Perminyakaan UPN Veteran Yogyakarta kepada Ibu Bonis Wadesi, waktu dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Prijandaru Effendi, narasumber pada webinar hari ini, di mana beliau saat ini menjabat sebagai Presiden Inaga Indonesia Geothermal Association, yang terhormat para peserta webinar, serta seluruh panitia yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, karena atas izinnya, pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti acara webinar 1 GeoFest 2020 dengan tema Tantangan dan Kesempatan dalam Target Pengembangan Panas Bumi Indonesia menuju tahun 2030. Para peserta webinar yang saya hormati, kebutuhan akan sumber energi untuk kelistrikan di Indonesia saat ini semakin meningkat, khususnya di sektor industri dan transportasi. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional untuk mencapai kemandirian energi, maka perlu optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya energi terbarukan. Salah satunya adalah energi panas bumi. Kondisi saat ini potensi panas bumi di Indonesia sangat besar. Penyebaran manifestasi panas bumi di Indonesia pada umumnya berasosiasi dengan busur gunung api. Dan hasil kegiatan penyelidikan yang telah dilakukan, baik oleh Detektorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral maupun oleh pengembang panas bumi sampai tahun 2003 datanya telah terinventarisir 251 daerah panas bumi dan tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Total potensi energi panas bumi sekitar 27.140,5 MW. Data tersebut dimutakhirkan setiap tahun sesuai dengan tingkat penyelidikan. Kalau kita lihat dari potensi yang ada, maka peluang pengembangannya sangat tinggi. Kenapa? Karena potensi yang tersedia cukup besar. Energi panas bumi adalah energi bersih lingkungan. Kemudian adanya regulasi yang jelas untuk pengembangan yang berkelanjutan. Kemudian juga telah disusun blueprint dan roadmap pengembangannya. Kebutuhan pembangkit tenaga listrik masih akan tumbuh dengan cepat sejalan dengan kebutuhan untuk menaikkan rasio elektrifikasi dari 50 persen menjadi 90 persen pada tahun 2020. Pengembangan panas bumi cocok karena dapat dikembangkan secara bertahap sesuai keekonomiannya dan sebagai energi terbarukan panas bumi dapat diandalkan sebagai pasokan jangka panjang. Sedangkan tantangannya pasti ada. Pengembangan panas bumi sangat padat modal, terutama pada tahap awal. Seperti semua eksplorasi sumber daya alam, eksplorasi panas bumi juga beresiko tinggi. Selain itu, harga jual listrik atau uap dari pembangkit listrik tenaga panas bumi saat ini secara keekonomian juga belum begitu menarik bagi investor. Para peserta webinar yang saya hormati, pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini tentu saja akan menambah tantangan dalam pengembangan panas bumi, khususnya di Indonesia. Untuk itu, harapannya dari webinar hari ini, dari pemaparan dari menara sumber, kita bisa mengetahui kondisi terkini panas bumi Indonesia pada masa pandemi, faktor-faktor yang menyebabkan penundaan target nasional panas bumi di Indonesia. Kemudian kita juga harapannya bisa tahu inovasi untuk mempertahankan eksistensi panas bumi, serta tantangan, serta solusi mengatasi isu penundaan panas bumi. Para peserta webinar yang saya hormati, dengan adanya kegiatan webinar ini yang diinisiasi oleh API Student Chapter Jurusan Teknik Perminyakan, yang didukung oleh HMTM dan Jurusan Teknik Perminyakan, kami harapkan dapat menjadi upaya aktif perguruan tinggi untuk mempersiapkan diri dan mendukung peran serta mahasiswa sebagai calon-calon BI dalam pemanfaatan potensi sumber daya energi panas bumi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prijandaru FND sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu untuk sharing knowledge dan selamat kepada Panitia atas kerja kerasnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya sampai acara ini bisa terlaksana. Jurusan akan sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini untuk kemajuan bersama. Akhir kata, selamat mengikuti webinar ini dan rangkaian kegiatan pendukungnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kemajuan Indonesia, khususnya pengembangan panas bumi di Indonesia. Mohon maaf, nanti saya izin tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai karena saya sudah ada agenda yang lainnya. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Boni Suwadesi. Masuknya acara pada siang hari ini, yaitu sharing session yang akan disampaikan oleh Bapak Prijandaru FND. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari Bapak Prijandaru FND. Bapak Prijandaru FND adalah Presiden Asosiasi Panas Bungi. Bapak Prijandaru FND adalah Presiden Asosiasi Panas Bungi. Bapak Prijandaru FND berkata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Kepada Bapak Prijandaru FND, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, atas kesempatan yang diberikan oleh adik-adik sekalian dari mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional UPN Yogyakarta, atas kesempatan ini, menguang saya sebagai asosiasi panas bumi untuk memberikan sedikit paparan mengenai pengembangan panas bumi yang terjadi hari berserta tantangan-tantangannya ke depan bagaimana kita bisa melanjutkan pengembangan ini secara sustainable. Jadi, tadi saya sudah diperkenalkan. Terima kasih atas introdukannya. Saya Prijandaru FND ya. Tanpa membuang waktu yang lama lagi, saya akan mulai presentasi saya berikut ini. Oh, nggak bisa di ini ya? Di transfer ke saya ya? Saya nggak bisa share screen ini. Sudah, Pak. Sudah, oke. 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 Oke, ini adalah slide pembukaan saya. Ya, tadi sebentar. Oke, nek. Jadi, slide saya hari ini berjudul Pengembangan Geothermal di Indonesia, Peluang dan Tantangannya. Jadi, peluang dan tantangan ke depan apa yang akan kita dapatkan dari pengembangan panas bumi ini. Saya tadi sudah diperkenalkan sebagai President of Indonesian Geothermal Association. Oke, slide pertama saja, pertama saya ini adalah mengenai tujuan dari pengembangan panas bumi. Pertama, tentu saja kita sudah bicara, mungkin adik-adik semua sudah tahu, mengenai climate change perubahan lingkungan yang mengakibatkan bumi makin panas. Kalau bumi makin panas, maka yang ditakutkan adalah es di kutub utara itu mencair. Yang menambah tinggi level air, laut, permukaan, yang mengakibatkan banyaknya pulau-pulau yang nantinya bisa tenggelam. Dan tidak menutup kemungkinan pulau yang ada di Indonesia, termasuk di Jakarta, juga bisa tenggelam. Mengingat tingkat penurunan permukaan tanah Jakarta yang cukup signifikan, yang sudah terlalu banyak beban di Jakarta ini, dan mungkin juga nanti ke depannya Jogja. Sehingga ini harus dicegah, tidak boleh melebihi pertambahan panasnya, tidak suhu, tidak boleh melebihi 1,5 persen sampai hari ini. Nah, tadi sudah bicara, jadi untuk panas bumi ini, kita bicara energi terbarukan. Kenapa energi terbarukan itu penting untuk segera dibangun? Karena menjamin sustainability daripada energi dan juga menjawab tanggungan lingkungan. Sustainable energy itu bermaksud adalah energi yang berkesinambungan, jadi energi yang sifatnya renewable. Makti kata, kalau kita bicara mengenai fosil fuel, maka energi tersebut akan depletion, jadi akan turun, akan habis suatu saat, tapi tidak dengan energi terbarukan. Kenapa panas bumi? Ya, karena panas bumi itu energi terbarukan yang satu-satunya yang bisa mensupply kebutuhan listrik secara 24-7. Dalam arti kata, tidak interruptable basis. Jadi base supply, jadi kalau kita janji 100 megawatt per hari, maka kita bisa deliver dengan volume yang hampir di atas 97 persen per harinya. Beda dengan air, dengan angin, dengan matahari, yang juga energi terbarukan dan bersih, tapi mereka sifatnya intermittent. Karena air itu ada saat dia surut, pada saat panas, angin juga ada saatnya dia tidak, apa, tidak mempunyai laju yang sama, konsisten setiap saat, dan juga matahari pada malam hari tidak bisa diandalkan, kecuali kita punya baterai, tapi baterai juga teknologi yang sangat mahal sampai saat ini. Kemudian tentu saja, kenapa energi terbarukan ini penting, ya kita bicara panas bumi adalah mengurangi ketergantungan terhadap bahan-bahan fosil. Fosil itu adalah batu bara dengan minyak dan gas bumi. Nah itu tadi saya sudah cerita gitu, bahwa suatu saat fosil fuel akan habis. Jadi, kalau suatu saat fosil fuel habis, maka kita tidak, jika kita tidak mengembangkan energi per lukan dalam hal ini panas bumi, maka hidup kita akan bergantung pada impor. Kalau impor itu berarti kita tidak mandiri secara energi, dan itu tidak bagus bagi politikal suatu negara. Kita harus bergantung, kita harus tidak bergantung terhadap negara luar untuk penyediaan energi. Karena negara ini sangat blessing di anugerah, Allah SWT, dengan energi yang sangat berlimpah. Dari fosil sampai energi terbarukan, kita ada. Tinggal masalah, kapan kita bisa bangun, dan apa tantangannya ke depan supaya pembangunan ini bisa terrealisasi. kemudian memberikan kontribusi terhadap target tadi saya sudah bicara, bahwa kita tidak bisa bergantung seterusnya terhadap energi yang habis, fosil. Fosil tidak akan kita buang, tidak akan kita bunuh, tapi kontribusinya kita kurangi. Karena saat ini, hampir seluruh kelistrikan di Indonesia itu rely terhadap energi fosil, terutama batu bara, karena murah. Cuma ke depannya itu kita bisa garanti bahwa energi itu akan tetap murah. Mengingat sifatnya yang akan habis, tentu saja hukum suplai, hukum ekonomi, suplai dan demen akan berlaku. Jadi kalau suplainya berkurang, demennya tinggi, maka harganya akan mahal. Nanti saya bicara mengenai mendukung pembangunan, jadi negara ini harus membangun secara berkelanjutan, dan dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan membutuhkan energi yang berkelanjutan juga. Jadi tidak boleh energi itu hilang dari negara ini. Sehingga kita harus saatnya mumpung fosil masih banyak, kita harus segera membangun energi terbarukan yang suatu saat, pada saatnya dibutuhkan, pada saatnya peran fosil-fosil berkurang, kita tidak kekurangan energi. Kemudian manfaatnya jelas, energi panas bumi itu saat ini berada di daerah-daerah yang belum tersentuh oleh pembangunan. Semua energi panas bumi itu lokasinya sangat remote, jauh dari keramaian pembangunan. Dengan adanya energi panas bumi itu, otomatis akan adanya investasi. Investasi berarti memutar roda perekonomian di daerah tersebut. Yang tadinya, orang-orang itu mungkin ke kota, butuh waktu berhari-hari. Sekarang dengan adanya pengembangan energi panas bumi yang masuk ke daerahnya mereka, maka jalanan sudah terbuka. Sudah membuka open access buat mereka untuk membangun keekonominan mereka dan juga komunikasi yang lainnya. Sehingga yang dari tadinya berhari-hari, mungkin dalam waktu kurang dari satu hari, mereka bisa sampai ke daerah yang lebih ramai, yang bisa membantu pertumbuhan keekonominan di daerahnya. Nah, kemudian on top of itu juga, panas bumi itu memberikan royalti 2,5% dari pendapatan di kota per bulan, jadi kalau ada 100 megawatt, maka 100 megawatt dikali produksi satu tahun, dikali harganya, dikali 2,5%. Itu royalti yang dibagikan kepada daerah penghasil sebesar 3. Jadi pembagiannya begini, kalau dari 2,5% royalti itu 20% untuk pemerintah pusat, 16% provinsi, kemudian 32% untuk daerah penghasil, dan 32% untuk daerah sekitarnya. Nah, kemudian on top of itu ada lagi bonus produksi 0,5% dari pendapatan gross. Nah, ini diberikan semuanya kepada daerah di mana panas bumi itu berada. Jadi, daerah penghasil dari panas bumi. Jadi, menambah juga pendapatan hasil daerah untuk membangun daerahnya itu. Kemudian, tentu saja, aeronomi direct use. Jadi, daerah use itu pemakaian langsung air panasnya. Kalau direct use itu tidak, kalau dimanfaatkan langsung tidak akan ekonomis. Karena untuk mengebor, untuk mendapatkan panas dari panas bumi tersebut harus dibor. Nah, untuk ngebor tersebut itu butuh kekonomen cukup. Daerah use tidak bisa. Sehingga daerah use ini adalah sifatnya ikutan. Setelah ada listrik, kemudian brine atau air panas dari yang dihasilkan tersebut bisa dipakai untuk melakukan kegiatan dari kisah. Bisa buat pengeringan kopi, pengeringan kopra, dan lain sebagainya. Kemudian jelas ada CSR. Walaupun normalnya ada CSR diberikan pada saat pengusaha sudah untung atau sudah mendapatkan revenue. Tapi dalam hal ini pengusaha diminta oleh pemerintah untuk mulai melaksanakan CSR pada saat mulai melakukan eksplorasi walaupun belum menerima pendapatan. Kemudian di daerah yang remote tersebut juga kita bisa menyerap tenaga lokal. Sementara ini memang belum tenaga kerja lokal yang sifatnya berada di manajemen, tapi at least kita mulai memperdayakan mereka dari posisi operator sampai pelan-pelan mereka nanti suatu saat akan memuncaki posisi yang ada di power plan tersebut apabila mereka punya kapabilitasnya. Jadi saya sudah bilang membuka akses investasi, jadi kalau daerah yang belum terjemah pembangunan ada listrik, maka industri tumbuh. Maka pabrik-pabrik atau investasi bisa masuk ke lumbung listrik tersebut. Jadi begitu daerah punya listrik, maka kita membuka daya tarik untuk investasi masuk lebih jauh. Begitu juga dengan masyarakatnya. Anak-anak kecil yang sekolah yang tadinya hanya bisa menikmati, hanya bisa belajar di siang hari, karena masih terang, sekarang dia bisa belajar 24 jam, 24 jam selama 7 hari. Karena apa? Karena ada listrik di sekitar situ. Kemudian multiplier effect, industri listrik. Jadi kalau ada listrik, maka turunannya banyak. Ada industri masuk, ada segala macam. kemudian anak-anak tunggu pintar, karena punya kesempatan, punya kesempatan untuk bisa belajar secara full, tanpa harus menunggu waktu tanggung di siang hari. Nah ini saat ini, kita mulai masuk ke industri panas bumi saat ini. Jadi saya tidak bicara mengenai teknis, walaupun saya ingin, saya tidak bicara mengenai teknis, saya hanya bicara mengenai pengusahaan panas bumi, tantangan dan kendalanya. Tapi kalau nanti ada sedikit bicara mengenai teknis, yang kebetulan saya juga bisa kuasai, kita bisa berdiskusi sedikit. Kemudian tambahan saat ini, kita produksinya 2.130,6 MW. Tahun lalu, walaupun sulit keadaan, tapi Indonesia berhasil menambah kapasitasnya sebesar 180 MW. Sehingga menyadikan total install kapasitas daripada panas bumi 2.130,6 MW. Kita berharap juga tambahan 140 MW di tahun ini yang kelihatannya mungkin akan sedikit mundur karena pandemik pandemik corona ini yang mengakibatkan banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang terpaksa tertunda dari pabriknya di sana juga mengalami kendala dalam mengirim pesanan-pesanan kita karena mesti mengikuti protokol COVID-19 juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang masuk ke daerah site kita. Mereka juga harus kena ada isolasi dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa kita tidak hanya bicara mengenai proyek saja tapi juga kita harus memikirkan mengenai kesehatan pekerja kita yang men-support proyek ini. Kemudian Indonesia menyadari bahwa tidak bisa tahun 2006 Indonesia menyadari bahwa tidak bisa mengandalkan energi fosil selamanya karena energi fosil itu berupa komoditas jadi harga ditentukan oleh market sementara panas bumi dan energi terbarukan itu tidak bisa diterit sebagai komoditas karena pembelinya hanya satu yaitu PLN. Nah kalian pasti masih ingat kapan kadang harga minyak atau batu bara naik turun segala macam dan itu membuat pemerintah menemui kesulitan untuk melakukan perencanaan bagaimana mengoptimalkan kapasitas install terpasang di Indonesia sehingga ada saatnya harga minyak yang terlalu mahal 150 dolar itu sulit untuk kita beli sehingga untuk portfolio di dalam negara ini dibutuhkan apa namanya energi campuran energi mix ya yang sifatnya tidak bisa ada satu energi yang sangat dominan semua berkomplementari pemerintah kemudian menargetkan panas bumi itu untuk kontribusi di tahun 2025 sebesar 7200 jadi kalau kita bicara 2000 megawatt 1100 sementara 2025 5 tahun dari sekarang 7200 berarti kita masih kurang 5100 5100 kalau setiap dibagi 5 tahun berarti setiap tahunnya 1000 megawatt dan itu sampai saat ini kita melihatnya sudah tidak mungkin tapi ya kita coba maksimal mungkin berapa yang kita bisa capai di tahun 2025 tapi target itu tidak akan bisa tercapai kemudian tadi sudah bicara keadaan covid pandemi ini berdalasan-alasan yang sudah saya ceritakan tadi terus kemudian untuk mempercepat kelajunya lagi pengembangan panas bumi khususnya umumnya energi terbarukan akan keluar namanya perpres energi terbarukan mudah-mudahan perpres ini dapat menjadikan daya tarik baru kepada investor untuk berinvestasi di panas bumi terutama nah peluang investasinya gimana kita punya mungkin diperminyakan juga diajarin ya bahwa sumber daya panas bumi ini sebesar 25,4 gigawatt hour tadi saya sudah bicara target 2025 7,2 gigawatt hour pasti tahu kan bedanya sumber daya dengan cadangan jadi ini sumber daya yang sifatnya itu masih risiko tinggi jadi chance of success masih kecil belum berupa menjadi reserve bagian bagian mana ini di 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 reserve pembora tinggi sekitar 7-8% kecuali tahun ini karena ada masalah pandemi tapi normalnya 7-8% sementara pertumbuhan ekonomi kita itu stable di 5-6% per tahunnya jadi itu adalah kondisi normal tahun ini kecuali ya karena ada pandemi kemudian keinginan politik pemerintah tadi saya sudah bicara bahwa harus mandiri secara energi oleh karenanya energi terbarukan itu harus segera dikembangkan untuk dua alasan utama keberlanjutan tadi saya sudah cerita dan juga pengurangan emisi masalah lingkungan kemudian di Indonesia ekriminasi yang sangat kondusif relatif kondusif lah politik selalu stabil karena kita sudah beberapa kali melakukan pemilihan umum langsung secara demokratis dan sejauh ini Alhamdulillah tidak terjadi keributan yang di luar yang kita antisipasi nah ini adalah target pemerintah development roadmap yang tadi saya sudah bilang 7200 ya ini sekarang kita berada di ujung 2020 targetnya ini harusnya 2200 tapi tadi saya sudah bicara bahwa ini mungkin saja slip bukan mungkin unslip most likely jadi mungkin pertengahan tahun depan baru 140 megawatt itu bisa tercapai dan ini akan menjadi lebih besar daripada target kita nah next step ini adalah mengejar tangga ini sampai ke 2025 saat ini ya emang Indonesia dengan pencapaian 2100 sudah menggeser posisi Filipina kita sudah nomor 2 terbesar di NIA untuk install capacity of geothermal nomor 1 Amerika nah ini adalah kelihatan gak ya ini muter ini nah ini adalah tadi saya sudah bilang 2100 megawatt 2130 megawatt datang dari mana ini dia datang dari 14 WKP ya ini ada tabelnya disini sekarang yang terbesar itu adalah star energy produksi install kapasitas sekitar 870 megawatt lokasinya di Wayang Wiyu dan Darajat semua di Jawa Barat kemudian kedua adalah Pertamina Geothermal Energy sekitar 650 megawatt Pertamina lebih menyebar lokasinya ada di Jawa ada di Sumatera dan ada di Sulawesi Utara yang ketiga adalah tarulah lokasinya di Sumatera Utara dan ini hanya satu lokasi bisa produksi besar 330 megawatt dan sisanya dibagi rata tambah 10-12 wilayah kerja panas bumi nah ini adalah install kapasitas dari di Jawa Barat Dibandingkan dengan dunia jadi pertama Amerika Serikat dia punya sekitar 3600 megawatt kemudian disusul oleh Indonesia sebesar 2130 kemudian baru Filipinas nah target roadmap kita yang tadi sudah saya kasih lihat itu seharusnya di tahun 2023 kalau kita sesuai dengan roadmap kita produksi di atas 3600 sekitar 3700 megawatt dan ini seharusnya sudah bisa menjadikan Indonesia menjadi negara produser geothermal terbesar di dunia Amerika kemungkinan tidak nambah mengingat mereka ada masalah perizinan terhadap lingkungan yang lebih berat daripada yang dihadapi oleh negara-negara lain dari ini yang paling agresif masuknya itu adalah Turki Turki mungkin sekitar 5-6 tahun lalu itu masih jauh di bawah Jepang tapi sekarang sudah bisa nyusul masuk nyusul New Zealand dan sekarang berada di nomor 4 dunia karena memang Turki itu berkomitmen untuk membangun panas bumi dengan memberikan banyak insentif sehingga membuat investor tertarik untuk spend uang mengembangkan industri panas bumi di sana ini harusnya kita contoh oke nah ini adalah siklus pengembangan panas bumi yang berdasarkan aturan yang ada di negara ini dari Greenfield sampai COD COD itu komersial operasi jadi pada sampai pertama kali kita bisa dispatch listrik secara komersial jadi ini year 1 Y0 adalah yang pada saat kita mendapatkan izin IPB itu izin panas bumi kemudian at the same time kita tanda tangan pre-transaction agreement itu sepacam hot agreement sama PLN dan kemudian harga kisaran yang indikatif disediakan oleh PLN setelah kita dapat itu semua kita langsung di GNG GNG itu geofisika geologi geokimia semua dilakukan di tahun pertama untuk apa sementara ini atau memperkirakan besar daripada prospek resource panas bumi itu sebesar apa kemudian kita sudah dapatkan kurang lebih lokasi sama studi segala macam nah terus kemudian kita lakukan pembebasan lahan lahannya kita bebasin jadi kita dapat WKP dari pemerintah wilayah kerja pertambangan ini pada saat IPB itu izin diberikan terhadap wilayah kerja panas bumi itu jumlahnya besar bisa puluhan ribu hektare tapi kita pengembang wajib membebaskan tanahnya dulu jadi tidak mungkin kita jadi kita hanya mendapatkan konsesi seluas itu tapi tanahnya kita harus tetap bebaskan ini di tahun kedua kita melakukan pembebasan tanah setelah kita mendapatkan mana-mana daerah yang kita akan lakukan pemboran kemudian kita lakukan pekerjaan sipil untuk bangun akses road dan juga melakukan untuk pet pet grilling tempat dimana lokasi untuk pemboran dan kemudian persiapan pemboran kita ada rig segala macam itu di tahun kedua tahun ketiga kita mulai melakukan eksplorasi jadi setelah dua tahun tahun ketiga rig datang kita melakukan spot in sumur pertama sumur pertama selalu berada di sweet spot di spot yang terbaik yang paling tinggi nah ini dilakukan kemudian diikuti oleh beberapa sumur pengembangan tejuannya mengetahui berapa cadangan yang kita mengetahui strategi pemboran eksplorasi itu tidak bisa hanya satu dan dua harus tiga minimum karena dia harus berbentuk volume untuk bisa kita ketahui berapa volumenya yang mungkin kita bisa ekstra untuk dibangun pengembangannya ke depan nah kemudian kita sudah konfirmasi berapa sumber cadangannya kita melakukan namanya visibility study nah kelar itu baru kita laporkan minta persejuan dari Menteri SDM dan juga kembali ke PLN untuk negosiasi yang namanya adalah power purchase agreement atau perjanjian jual beli tenaga listrik kelar itu baru kita kemudian melakukan tender untuk pengembangannya power plan kemudian surface ground system pipa-pipa dan juga untuk project financing cari utangan untuk membiayai ini karena dengan proyek risiko segini besar maka kita berbagi risiko jadi developer biasanya 30% atau 25% sisanya oleh bank setelah itu kurang lebih 2,5 tahun sampai 3 tahun kita melakukan pembangunan power plan dan bersamaan juga kita melakukan drilling sisanya delineation drilling untuk mendapatkan cadangan install kapasitas yang kita mau baru kemudian di tahun ke-10 normalnya kita COD jadi dispatch distrik kita di tahun ke-10 jadi bayangkan uang yang kita spend uang yang kita keluarkan di tahun 0 sini baru akan kita nikmati setelah 10 tahun dan untuk membangun karena ini fungsi daripada besaran kapasitas tapi saya kasih contoh untuk proyek yang saya bangun itu kurang lebih 100 megawatt itu eh sudah di 80 megawatt itu kita spend uang sampai sekitar 500 juta dolar jadi sekitar 7,5 triliun untuk bangun 80 megawatt dan itu baru kita nikmati kembali di tahun ke-10 nah ini adalah contoh-contoh untuk saya ada gambar dari proyek saya bagaimana kita membangun memulai pengembangan panas bumi sampai nanti dia komersial operation date ini bayangkan jadi ini daerahnya kita harus bangun akses masuk jalan seperti ini di tengah hutan ya kita memotong tengah kita memotong hutan dan situat apa ininya juga tidak ramah kondisinya sehingga kerja harus hati-hati secara safety karena kita tidak boleh kerja sembarangan kita tidak boleh proyek sukses tapi dengan banyak memakan korban jadi korban tidak boleh ada sehingga proyek harus dilaksanakan secara hati-hati menuruti aturan safety yang berlaku nah ini setelah jalan tadi selesai path itu selesai kemudian kita mobil listrik masuk ke dalam path tersebut untuk memulai spot in pemboran nah setelah pemboran kita melakukan tes ini adalah hasil tes daripada pemboran tersebut ya nah setelah itu kita sudah dapat cadangannya berapa setelah kita sudah selesai mendapatkan pendanaan setelah riset sudah di cadangan sudah terkonfirmasi berapa yang kita bisa bangun nah kemudian kita membangun namanya ini power plant ini power plant yang kita bangun ya berada di tengah hutan di atas gunung bukit lah kita harus ngebelah bukit untuk bisa mendapatkan tanah data bangun power plant nah ini adalah pembangkit listrik panas bumi yang sudah selesai ini adalah cooling tower ya ini terus kemudian ya ini surface system above ground system ya steam above ground system ini ada pipa-pipa segala macam ini ada separator ya ini ada powerhouse disini turbin ada disini ini ini camp kita nah ini jadi disini ya ini kurang lebih jadinya seperti ini sekarang jadi cukup indah kalau panas bumi dibanding oil and gas itu untuk pemandangannya untuk topografinya kita sangat-sangat indah bisa dilihat seperti ini kan hutan yang lestari di sekelilingnya ada awan disini kota di bawah sini dan kita ada di atas gunung ini adalah powerhouse-nya ini cooling tower ya terus kemudian sistem pipe systemnya disini disini gak kelihatan ini tempat ini tempat apa untuk masuk ke turbinnya nah ini adalah transmisi disini switch yard switch yard untuk menaikan tegangan dari berapapun yang keluar sini ke minimum 150 kV nah oke tadi saya sudah bicara mengenai kenapa kita tidak terlambat walaupun sudah ditargetkan tapi terlambat untuk bisa mengejar pengembangan panas bumi sesuai target tersebut karena masalah utama itu adalah kesenjangan tarif jadi apa maksudnya kesenjangan tarif jadi panas bumi jadi PLN itu harganya jadi gini tadi saya sudah bilang bahwa untuk panas bumi produknya tidak bisa ditreat sebagai komoditas kalau fosil itu begitu kita dapat gas dapat minyak dapat batu bara kita bisa kirim kemanapun kita mau selama ekonominya masuk dalam arti kata kita itu deal dengan multi-buyer jadi kita multi-seller multi-buyer jadi bayarnya lebih dari satu kalau panas bumi tidak bisa produknya tidak bisa dikirim keluar produknya harus dipakai setempat sehingga kita itu dan produknya harus dipakai setempat dan hanya bisa dijual ke PLN dalam bentuk listrik tidak bisa dikapalkan tidak harus dipakai setempat dan dikonvert menjadi listrik dan PLN yang akan membeli nah PLN itu adalah perusahaan yang dibangun oleh pemerintah sebagai BUMN untuk melistriki masyarakat Indonesia secara penuh nah sehingga biaya-biaya sehingga pemerintah pemerintah menjamin ke ekonomin PLN dengan subsidi jadi PLN itu harganya diregulasi pemerintah tidak boleh mahal-mahal karena make sure bahwa ada listrik harus affordable untuk masyarakat ya tidak bisa nanti ada listrik tapi masyarakat tidak bisa beli itu juga tidak benar sehingga pemerintah menjamin PLN-PLN itu jual dengan harga yang saya tetapkan nah kalau ada selisih antara you beli IPP adalah kita apa swasta dari you beli dari swasta ada selisih maka selisihnya itu saya yang bayar itu janji pemerintah nah panas bumi itu harganya pasti lebih mahal daripada harga yang ditetapkan oleh pemerintah nah sehingga ada kesenjangan kemampuan PLN sama harga keekonomian daripada pengembang nah ini yang harusnya disubsidi oleh pemerintah pemerintah yang harusnya bayar namun semenjak Pak Jokowi menjabat menjadi presiden Pak Jokowi dulu itu memang selalu begitu jadi subsidi pemerintah bayar tapi sekarang Pak Jokowi melihat bahwa subsidi itu uang hilang tidak ada manfaatnya sehingga uang uang yang tadinya untuk subsidi banyak untuk bangun infrastruktur kita tahu semua dan itu tidak salah kita tahu semua bahwa Pak Jokowi itu membangun infrastruktur di seluruh Indonesia dengan sebagian besar memakai uang subsidi sehingga subsidi itu dipotong nah dengan keadaan ini maka agak sulit untuk diharapkan bisa mengisi gap antara kesenjangan tersebut antara keekonomian dengan PLN nah sehingga PLN diharapkan untuk bisa lebih efisien sehingga PLN diharapkan juga keuntungannya itu bisa dialihkan sebagai panas bumi untuk membiayai panas bumi kemudian juga ada perubahan regulasi yang sering jadi karena ini sifatnya subsidi buat PLN maka aturan dari pemerintah yang memastikan bahwa PLN tetap terproteksi tadi saya sudah bisa bilang bahwa pemberitunggal kemudian adanya pandemi COVID-19 nanti saya akan bicara sedikit terus terakhir masalah sosial masalah sosial ini ada terus dimana-mana semua proyek di Indonesia ini pasti itu tugasnya perusahaan yang harus bisa memanage secara baik agar keberadaan perusahaan tersebut diterima secara baik juga oleh masyarakat setempat dan itu bukan pekerjaan mudah tapi saya yakin itu pengusaha bisa melakukan itu semua nah itu apa dampak pandemi COVID-19 pertama adalah memicu penurunan kebutuhan listrik sekarang kalau adik-adik pikir loh kan orang-orang pada di rumah kok listrik turun iya benar yang orang-orang pada di rumah naiknya tidak banyak dibanding sama pabrik-pabrik yang banyak yang tutup karena pandemi ini karena produksi berkurang karena produksi berkurang maka otomatis pabrik sebagian tutup malah ada yang tutup semua sehingga kebutuhan listrik sangat jauh berkurang kemudian keterlambatan COD tadi sudah bicara kenapa? karena ada protokol isolasi yang sekarang harus isolasi 14 hari kemudian kos-kos untuk tes ini itu juga menambah biaya operasi kita mobilisasi orang-orang dan segala macam yang butuh protokol isolasi menambah jumlah hari menjadi tidak produktif nilai tukar rupiah melemah kita bisa lihat nilai jadi nilai rupiah itu tetap melemah yang adanya ini jadi kenapa itu jadi faktor utama karena PLN itu membelikan suasana itu dalam US Dollar sementara jual ke masyarakat dalam rupiah nah bayangkan PLN membayar menjual listriknya ke kita semua dalam rupiah tapi membeli listriknya dari suasana itu dalam US Dollar sehingga gapnya itu PLN semakin besar apa ruginya dikarenakan kalau rupiah itu terus menemah kemudian tentu saja penundaan keputusan investasi ya dan akhirnya ya karena demandnya berkurang turun otomatis adanya keputusan perusahaan yang tidak populer yaitu terminasi mengurangi pegawai dikarenakan memang PLN mengurangi kebutuhannya nah kesimpulannya adalah kita punya potensi penggembangan panas bumi terbangnya sangat tinggi jadi semua di negara ini ada baik fosil maupun non-fosil ada di negara ini cuman bagaimana kita bisa memanfaatnya secara optimum panas bumi itu dapat digunakan untuk meminimalkan peran bahan-bahan fosil yang saat ini terus dipakai di listrik ya sebagai kebutuhan yang dibeban dasar ini base load itu panas bumi bisa menggantikan peran fosil atau mengurangi peran fosil nah untuk investasi yang panas bumi itu menggunakan investasi sangat besar ya tadi saya sudah bicara bahwa 1 megawatt itu kurang lebih butuh 5 juta dolar ya sehingga pengembang harus yakin bahwa spending ini uang yang di spend ini aman sehingga sehingga diperlukan kerangka regulasi yang jelas karena dua hal pengembang mau spend uang di negara ini satu adalah harga yang sesuai dengan keekonomian tadi sudah bicara harga pentingnya keekonomian dan satu yang jelas jadi kepastian hukum nomor 1 sehingga membuat investor nyaman berinvestasi di negara ini nah dan yang paling penting ini bahwa COVID-19 ini sudah membuat kita punya GDP turun sudah membuat pertumbuhan ekonomi kita negatif dan malah katanya Menteri Keuangan sudah masuk ke resesi nah bagaimana caranya untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi positif adalah ada empat hal satu adalah konsumsi kemudian ekspor investasi sama belanja negara nah dalam hal ini kita tahu Pak Jokowi terus menggalakkan yang namanya konsumsi ya dengan memberikan subsidi atau namanya belanja negara dengan bantuan sosial itu tapi tidak akan banyak menolong kalau kita tidak bisa memajukan investasi nah panas bumi tadi saya sudah bicara 5 juta dolar per megawatt kita masih punya 5.000 megawatt untuk kita kejar jadi kalau ini bisa dioptimalkan ya pasca pandemi ini panas bumi akan sangat menolong untuk ekonomi Indonesia kembali right on track sekian saja saya rasa ya mudah-mudahan cukup jelas kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi sebentar kalau tidak ya saya kembalikan langsung ke moderator terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Prijandarul Eretendi atas pemaparannya mengenai tantangan dan kesempatan dalam target pengembangan panas bumi di Indonesia acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab untuk peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand perlu saya sampaikan bahwa kami membatis sesi tanya-jawab selama 30 menit untuk pertanyaan pertama yang telah disampaikan oleh saudara Arminas Handias pertanyaannya adalah apa saja regulasi utama dalam kegiatan pengusahaan panas bumi dan bagaimana tingkat resiko dari regulasi tersebut dalam bisnis panas bumi secara umum apakah high, moderate, atau low terima kasih terima kasih ya terima kasih ya buat ini pasti laki-laki ini terima kasih atas pertanyaan sangat bagus jadi regulasi utama panas bumi itu ya satu tentu saja tadi sudah bicara bahwa harga itu diregulasi oleh pemerintah jadi pemerintah itu kenapa tujuannya meregulasi harga karena dia mau kalau ada listrik harus affordable by the people jadi masyarakat make sure bisa membeli listrik makanya harganya diregulasi oleh pemerintah jadi itu adalah regulasi salah satu regulasi utama kemudian regulasi kedua karena PLN ini adalah satu-satunya buyer yang mana dimiliki 100% oleh pemerintah jadi harus ada regulasi yang memastikan kalau kita sudah spend uang banyak untuk mendapatkan listrik maka listrik tersebut akan dibeli oleh PLN karena kalau PLN nggak mau beli kita nggak bisa jual kemana lagi kalau oil and gas kita bisa jual karena bayarnya banyak bisa diekspor bisa ke PGN bisa ke Pertamina bisa ke PLN dan segala macam bisa ke industri langsung retail tapi kalau panas bumi tidak bisa jadi harus PLN mau beli jadi itu dua regulasi utama yang harus dimiliki oleh yang harus dijaga oleh pemerintah kalau industri panas bumi mau berkembang secara baik tingkat risiko panas bumi risikonya sedikit lebih kecil dari oil and gas jadi chance of sukses untuk kita mendapatkan cadangan sesuai dengan harapan itu 50% jadi kalau kita ngebor 10 sumur 5 sukses 5 gagal kalau oil and gas kan 8-5 gagal 15% sukses kalau panas bumi sedikit lebih baik namun begitu risiko itu juga cukup sama besar jadi kurang lebih itu yang harus dijaga oleh pemerintah yang harus diberikan oleh pemerintah supaya investasi ini menjadi menarik terima kasih bapak pre-general selanjutnya untuk yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur high chat atau langsung bertanya melalui fitur chat di zoom pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari saudara Agus Subandana pertanyaannya adalah regulasi atau insentif atau polis apa aja yang diperlukan untuk pengembangan dari pemerintah jadi insentif jadi ada dua hal untuk menolong ke ekonomi panas bumi yang direpresentasikan oleh harga jual jadi satu subsidi tadi saya sudah bicara mengenai subsidi jadi PLN mampunya berapa harga ke ekonomi panas bumi berapa stisnya dibayar pemerintah jadi ada kalau subsidi itu berupa cash nah insentif sebenarnya sama dengan subsidi tapi insentif itu tidak berupa cash insentif itu adalah mengeliminate atau menghilangkan potensi pendapatan pemerintah contoh insentif itu adalah pajak pajak itu mungkin diturunkan tidak normalnya 25% mungkin tidak 25% 20% atau mungkin oke bayar pajak setelah 5 tahun untung baru bayar pajak itu adalah berupa insentif jadi potensi pendapatan pemerintah dikorbankan untuk menolong ke ekonomi panas bumi nah tentu saja banyak insentif dan sekarang pemerintah pemerintah keuangan sudah memberikan kita banyak insentif banyak seperti tax allowance jadi tadi saya sudah bilang bahwa pajak jadi tidak langsung begitu untuk tidak langsung dikenakan pajak diberikan kesempatan untuk bisa bisa mengembalikan modal dulu kemudian juga ada lagi biaya masuk jadi kalau kita impor barang yang barangnya tidak available disini seperti turbin itu diberikan fasilitas insentif kalau pemerintah tidak diungut PPH-nya sama PPN itu sama biaya masuk itu juga dinolkan ya kemudian ada PBB dan lain banyak insentif yang sebetulnya sudah diberikan oleh pemerintah yang sudah kita nikmatin namun begitu karena ini industri padat modal ya dan juga risiko tinggi kan kita tahu semua belajar ekonomi semua kan jadi kalau risiko tinggi maka otomatis kita berharap return juga cukup tinggi ada trade-off antara return sama risiko itu selalu ada nah itu yang sekarang direpresentasikan oleh besaran investment rate of return nah itu itu yang yang kita tentu saja yang kita ingin sekarang satu lagi insentif yang kita harapkan dari pemerintah adanya adanya suku bunga yang murah supaya harga ini bisa lebih kompetitif supaya harga ini bisa kita lebih murah daripada yang sekarang karena salah satu faktor yang membuat harga ini melambung itu adalah suku bunga pinjaman suku bunga pinjaman yang tinggi bangkan per bangkan nah itu yang kita harapkan salah satu insentif utama yang kita harapkan adalah yaitu pemerintah bisa menyediakan dan membantu kita untuk mendapatkan pendanaan murah bagaimana caranya mungkin bisa saja dengan ada jaminan-jaminan diberikan oleh pemerintah untuk menolong industri panas bumi ini cukup saya rasa ya terima kasih pak untuk pertanyaan selanjutnya adalah dari saudara sahal makhut pertanyaan adalah masalah sosial apa saja yang bisa terjadi pada pembangkit di utama itu sebetulnya masalah demonstrasi demonstrasi itu saat ini kan memang semenjak apa semenjak lepas dari era order baru kita masuk demokrasi sesuatu yang dihalalkan diizinkan untuk melakukan demonstrasi secara tertib tapi ya apabila ada aspirasi yang tersumbat kan begitu oleh karena perusahaan yang baik tentu saja terus membuka yang namanya grievance channel jadi channel pengaduan kalau ada permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat itu bisa diselesaikan secara baik bisa diinformasikan ke perusahaan secara cepat dan diindikan dengan baik nah sayangnya itu channel tersebut jarang sekali dipergunakan ya biasanya kalau ada proyek bagus proyek besar itu selalu banyak NGO-NGO yang kurang apa sih namanya ya sekumpulan masyarakat atau NGO-NGO yang niatnya tidak untuk negara ini melakukan provokasi ke masyarakat-masyarakat dengan memberikan informasi yang kurang baik nah itu yang sering membuat akhirnya demo demo kadang-kadang jadi rusuh nah itu kalau demo jadi rusuh makanya rugi masyarakat sendiri karena yang dikejar oleh NGO-NGO yang tidak bertanggung jawab tersebut hanya apa yang terbaik buat mereka bukan untuk masyarakat karena percayalah kalau masyarakat jadi kalau adik-adik nanti KKN atau apapun cobalah berkampanye memberikan pencerahan terhadap masyarakat sekitar ya bahwa pembangunan yang dilakukan oleh investor itu untuk kebaikan masyarakat sekitar jadi make sure bahwa memang masyarakat sekitar itu harus menikmati apa yang dibangun di situ nah itu ada mekanisme cara-cara untuk bagaimana bisa mendapatkan apa sih paling kan mereka pekerjaan terus kemudian supply dan lain sebagainya nah tentu saja kita tidak bisa menampung semua tapi pasti perusahaan itu akan mengutamakan kebutuhan supply barangnya yang bisa diproduksi setempat begitu juga masyarakat pekerja yang bisa disupply dari setempat itu pasti akan kita pakai masyarakat setempat tidak mungkin kita mengambil masyarakat jauh-jauh dan kita akan didik mereka namun begitu ya kita berharap bahwa ya ini jangan terlalu gampang diprovokasi oleh pihak luar nah itu yang jadi masalah sosial yang terjadi adalah kurangi komunikasi kerja supply dan lain sebagainya yang berhubungan dengan lokal konten jadi biasanya demonstrasi itu berhubungan dengan lokal konten nah mereka belum sempat berkomunikasi dengan perusahaan mereka sudah dikomporin oleh orang-orang tidak beranggung jawab sehingga instead of bicara baik-baik mereka melakukan demonstrasi kadang sampai merusak dan lain sebagainya itu tidak baik untuk tingkat kepercayaan investasi di negara ini semua bisa diselesaikan dengan baik asal mau bicara oke terima kasih pak untuk pertanyaan selanjutnya dari saudara Davy Ratun oh ya pertanyaan adalah bagaimana prospek kerja geotermal untuk lulusan press graduate khususnya untuk teknik kimia terima kasih kenapa sorry bagaimana prospek prospek kerja geotermal khususnya teknik kimia terima kasih pak halo oke saya baca aja jadi prospek kerja di geotermal lulusan press graduate saat ini memang lagi sulit ya kita tahu bahwa industri ini tidak berkembang secara lancar tapi tadi saya sudah bicara bahwa kita punya target 5000 megawatt ke depan 2025 gagal ya tidak mungkin terjadi mungkin hanya tambah 1000 megawatt mungkin nggak sampai mungkin tapi itu program diteruskan sampai 2030 sampai 2035 dan seterusnya nah kalau itu terjadi maka kebutuhan akan fresh geotermal banyak itu kita butuh sekitar sekitar 1 megawatt itu kurang lebih 0,8 orang saat ini ke depannya bisa saja 0,6 jadi kalau ada 100 megawatt kita butuh 80 orang 80 orang itu campur ya semua resiko jet-resiko jet mungkin dari 80 orang itu ada sekitar mungkin 20-25 orang tapi kalau itu kalikan saja kalau itu 5000 megawatt dikali 0,8 jadi kurang lebih seperti kurang lebih seperti itu kebutuhan kita akan tenaga kerja yang mostly itu adalah tentu saja kita mau fresh graduate karena kita harus berkesenambungan gitu namun saat ini memang saya mesti jujur bahwa kebutuhan itu belum sebanyak itu ada tapi belum sebanyak itu terima kasih Pak pertanyaan selanjutnya dari saudara Alif Mayleona pertanyaannya adalah berapa penting peran inaga dalam industri panas bumi menurut Bapak Prijandaru selaku Presiden inaga terima kasih peran panas bumi peran inaga sangat penting karena kita mewakili suara daripada industri di industri panas bumi di Indonesia jadi kita mewakili pemilik modal yang mau investasi di panas bumi dan peran inaga itu adalah kita menjembatani kepentingan industri sama pemerintah pemerintah tidak mau membuka komunikasi secara apa namanya secara dia komunikasi tapi maksudnya tidak mau mengerjakan satu dua hal yang berhubungan hanya dengan satu perusahaan satu dua perusahaan mereka mau adalah bahwa kepentingan industri yang diutamakan bukan kepentingan perusahaan dan ini dalam hal ini adalah asosiasi jadi kalau ada permasalahan menyakut investasi itu pemerintah tidak mau bicara dengan langsung dengan pengusaha mereka mau bicara dengan asosiasi karena asosiasi dianggap mewakili kepentingan semua pengusahaan di Indonesia bukan hanya satu atau dua perusahaan jadi sangat penting terima kasih pak untuk pertanyaan selanjutnya adalah dari saudara Anggi Dwi Bowo pertanyaannya adalah penentuan target penggunaan panas bumi di tahun 2025 sebesar 7200 itu berdasarkan pertimbangan apa saja lalu aspek apa saja yang perlu dipenuhi untuk mencapai target tersebut terima kasih pak halo halo trim ya oke soalnya putus-putus oke jadi yang penentuan target itu di jadi ini waktu tahun 2006 kita tahu bahwa harga minyak itu sangat gonjang-ganjing pada saat itu 2006 sampai 2012 kalau nggak salah harga minyak naik terus merangkak sampai 100 pernah menyentuh level 150 dolar per barrel nah harga minyak itu biasanya harga membawa juga coal batu bara dan gas itu naik karena harga gas dan batu bara biasanya selalu dilingkan dihubungkan dengan harga minyak dan harga minyak 150 dolar itu membuat kita karena kita tahu sekarang bahwa kita itu negara import bukan eksport lagi kebutuhan negara ini sekitar 1600 barrel 1600 barrel oil per day ya sementara sorry 1,6 juta barrel oil per day sementara domestic production kita yang bisa kita supaya hanya setengahnya 800 ribu barrel oil per day sehingga kita harus impor sisanya nah kalau harga minyak tinggi otomatis berat fiskal pemerintah untuk membeli minyak tersebut nah pada saat itu sudah diperkirakan bahwa kita tidak bisa di drive terus-menerus oleh harga minyak yang kedepannya mungkin saja membuat kita tidak bisa tidak nyaman lagi untuk memakai ini secara masif seperti sekarang akhirnya dibangunlah dibuatlah roadmap bagaimana kita bisa tetap survive untuk menunjang yang namanya keberlanjutan pembangunan di Indonesia tanpa mesti bergantung terhadap energi import nah kita kemudian disusun nah tim-tim itu diwaktu ada Dewan Energi Nasional Kementerian segala macam kemudian disusun kita punya potensi dulu lihat berapa kebutuhan kita forecastnya ke depan seperti apa nah itu semua dirangkum secara complementary jadi fossil fuel tidak dibuang tapi dikurangi peranannya kemudian kita tambah penggantinya itu kita mulai mempromote energi terbarukan dan juga sebetulnya ada energi baru yaitu nuklir tapi nuklir saat ini out of context masih susah secara politis jadi kita belum melindaklanjannya secara secara detail untuk nuklir tersebut nah itu semua dirangkum menjadi satu dengan target 2025 itu tercapai energi terbarukan itu sekitar 23% dan belum tercapai sampai hari ini jadi kurang lebih seperti itu perhitungannya dengan tentu saja pertama potensi kita terus kemudian membuat supply kita seperti apa dan didrive oleh demand ke depannya seperti apa dan itu harus bisa kita bangun suatu energi sifatnya sustainable sustainable tidak bisa bergantung terhadap satu energi harus berupa energi mix itu yang terjadi dengan target kalau dengar target energi mix 2025 terbarukan 23% itu tujuannya supaya ke depannya kita bisa tidak bergantung terhadap energi impor kemudian pelan-pelan naik 2030 jadi berapa persen 2050 kalau masih di atas 30% kurang lebih seperti itu pertimbangannya aspeknya tentu saja tadi saya sudah cerita aspeknya tiga hal itu jadi potensi kita forecast supply kita seperti forecast demand seperti apa kemudian forecast supply kita seperti apa untuk bisa menutupi demand tersebut itu dari tahun 2006 pemerintah sudah berjalan ke arah sana oke terus terima kasih Pak untuk pertanyaan selanjutnya dari saudara Kani Pritwan bertanya bagaimana solusi inaga untuk menghadapi sistem regulasi dan harga jual listrik terima kasih ya sebetulnya sebetulnya kan begini pengusaha itu kalau berinvestasi kan tidak mungkin rugi bukan tidak mungkin maksudnya pada saat dia menghitung awal dia harus punya forecast keuntungan seperti apa jadi pada saat dia mau taruh uang terus sudah forecast sudah rugi pasti gak akan jadi bahwa kalau mau apa kalau mau energi dalam hal yang panas sebuah berkembang yang tentu saja harus ada investor nah investor itu melihat investor berhitung itu kan selalu berhitung harga keekonomian jadi dia harus make sure bahwa ada potensi untung di dalam bisnis ini dengan resiko sebesar ini maka saya patok return saya seperti ini costnya seperti ini maka harga saya segini nah itu kurang lebih prinsip dari investor jadi dia punya harga minimum keekonomian yang direpresentasikan oleh IRR ya untuk meng-cover semua risk baik itu risk resource maupun risk pembelian dan risk negara juga semua jadi satu jadi bulat IRR berapa persen nah PLN itu normalnya PLN itu kan normalnya harusnya pembeli kalau pembeli sama penjual itu normalnya harusnya berunding secara B2B ya normalnya itu jadi bahwa pengembang harga segini untung penjual sorry penjual dengan harga segini untuk pembeli juga sanggup membeli karena dia ngeliat kalau saya jual segini maka saya bisa punya return segini besar jual ke masyarakat cuman problemnya kan harga PLN ini kan diregulate sama pemerintah kalau mau naik itu mesti izin DPR segala macem nah dengan tujuan tadi saya bilang jadi listrik itu harus terbeli oleh masyarakat normalnya harusnya normalnya harusnya memang harga ini apa harga listrik di negara ini harusnya ya memang berkembang jadi dengan kata lain ya harga harus naik tapi kan tidak seperti itu ya nah sehingga kita sekarang menyiasatinya dengan banyak hal tadi salah satunya ada insentif kemudian kita bicara mengenai kemungkinan pemerintah menerbukan menerbukan ya ada bikin suatu organisasi bukan organisasi satu badan ini nanti akan ada di undang-undang EBT terbaru yang mungkin awal tahun depan bisa disahatkan oleh DPR ya mengenai dana jadi badan tersebut mengumpul tugasnya mengumpulkan dana untuk ketahanan energi namanya dana ketahanan energi nasional nah itu diambil dari mana itu diambil dari mungkin nanti harga bensin ada berapa rupiah yang harus mungkin harga listrik segala macam nah itu tujuannya adalah untuk bisa mengembangkan energi terbarukan karena tanpa itu semua tidak mungkin energi terbarukan itu bisa dikembangkan kalau melihat PLN tidak apa harganya PLN dicap oleh pemerintah tidak boleh cukup banyak untuk membantu subsidi ya satu-satunya jalan adalah dari masyarakat dengan melalui dana ketahanan energi nah kenapa masyarakat ya karena energi terbarukan ini kan ujung-ujungnya menikmati masyarakat juga energi bersih yang menikmati masyarakat kemudian pembangunan berkelanjutan juga masyarakat juga jadi harus ada timbal baliknya lah jadi kalau kita mau terus di energi fosil suatu saat habis energi kita akan kesusahan kesusahan berarti tidak ada energi di negara ini kalau kita mau impor harganya gila-gilaan ya kan sehingga kita juga susah jadi lebih baik dari sekarang ini dimanapun negara Indonesia pun juga sudah masyarakatnya mau berkontribusi untuk tidak besar sedikit saja tapi dengan jumlah penduduk Indonesia yang sampai yang produktif sekitar 100 juta orang ini cukup besar untuk bisa membantu pembangunan pengembangan energi terbarukan terbuka panas bumi tentu saja ada beberapa lagi tentu saja pengusaha juga diminta untuk efisiensi terus kemudian juga kita mencoba untuk mencari terobosan teknologi sekarang ini untuk turbin masih dikuasai oleh Jepang karena skala besar memang Jepang yang paling dominan terus kemudian juga tentu saja untuk drilling cost drilling cost sekarang ini cukup mahal per meternya dibanding dunia luar karena ya memang kompetisinya kurang jadi kalau kompetisi dibanyakan itu seharusnya bisa sanggup untuk menurunkan untuk membuat cost sedikit lebih efisien namun begitu ya peran pemerintah tetap diperlukan untuk bisa menjembatani ini semua karena asosiasi hanya bisa memberikan rekomendasi ini tapi indian pemerintah yang harus bisa menjalankan kenapa pemerintah karena pemerintah mewakili kita semua untuk mendapatkan energi bersih dan untuk menjaga sustainability daripada energi sehingga kita bisa menikmati energi yang tidak terputus sampai nantinya begitu saja dari saya terima kasih Pak untuk pertanyaan selanjutnya dari saudara Rizky Makarnika bertanya Provinsi Jambi memiliki potensi panas bumi yang dikelola oleh PGE melalui WKP Sumai Tenuk dan WKP Gerayu Nyabu dikelola oleh NEC Kilikina namun sampai saat ini belum ada progres selanjutnya karena terkendala lapangan panas bumi tersebut berada di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Kelingki sebelah bagaimana pemerintah Indonesia berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut terima kasih wah Rizky nanti kamu kalau jalan pulang kampung aja disitu ada dua perusahaan bagus untuk bangun panas bumi jadi kamu lulus dari sana nanti kamu berkontribusi di daerah kamu pulang ke Jambi sana ya untuk bangun panas bumi di daerah kamu nanti jadi sekarang ini memang perangkat wilayah ini kan di Korinci Seblat TNKS Taman Nasional Korinci Seblat itu memang pada lupa saya tahun berapanya kalau saya awal 2000 apa end of 90-an gitu pemerintah Indonesia memang secara sukarela menominasikan ke UNESCO itu bahwa Taman Nasional Kerinci Seblat itu menjadi warisan dunia jadi ada tiga daerah situ jadi Taman Nasional Kerinci Seblat Bukit Barisan Selatan sama Loser Sama Nasional Loser itu memang Indonesia secara volunteer mengusulkan nah itu sudah di-approve sama UNESCO diambil nah problemnya itu sekarang kita perlu energi di situ tapi untuk mengambil untuk melakukan pemboran karena kan untuk panas memboran pemboran itu harus membuka dulu membuka sebagian hutan untuk bisa rih dan melakukan kegiatan di dalam situ nah itu tidak belum diizinkan oleh UNESCO karena bagi UNESCO itu Indonesia sudah secara volunteer menyerahkan dan mereka ini adalah menganggap ini adalah bagian warisan dunia sebagai daerah yang dijaga oleh UNESCO untuk menjadi paru-paru dunia karena situ hutan nah itu sekarang problemnya sekarang asosiasi bersama-sama EDC disupport oleh EDC dan PGA itu sedang melakukan apa apa ya kita bikin white paper disupport untuk minta perizinan dari UNESCO undang-undang Indonesia itu membolehkan undang-undang Indonesia itu membolehkan untuk kita bekerja daerah zona inti tapi zona rehabilitasi dan zona pemanfaatan kita boleh masuk itu undang-undang Indonesia boleh namun begitu ada keterbatasan karena itu sudah daerah yang sudah diklaim oleh UNESCO sebagai izin dari UNESCO mudah-mudahan dalam setahun ini kita bisa selesai emang butuh butuh waktu ya tapi mudah-mudahan dengan kerja keras kita sudah dua tahun terakhir ini mendapatkan izin dalam setahun ke depan ini jadi itu nah untuk rezeki kalau sudah ini mudah-mudahan bisa pulang ke daerah membangun daerahnya melalui panas bumi terima kasih terima kasih Pak untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudara Zulni Eldo Putra pertanyaannya adalah jika suatu saat regulasi dari pemerintah berubah misalnya PLN tidak lagi membeli listrik ke pihak swasta apa keputusan yang akan dilakukan apakah pihak swasta akan membeli terima kasih ya kita itu kan ada namanya power purchase agreement perjanjian perjanjian jual beli listrik untuk 30 tahun ke depan jadi selama 30 tahun ke depan tidak bisa diputus secara sepihak harus kesepakatan kedua pihak kalau PLN melakukan itu secara sepihak maka PLN akan membayar ganti rugi yang sangat besar ingat kasus 97-98 itu pada saat dulu kita krisis mungkin belum ada lahir kali ya 97-98 ya kalau saya sudah kerja jadi itu pada saat itu Indonesia krisis moneter kita pinjam IMF IMF merekomendasikan jadi waktu itu sama nggak sama tapi waktu itu USD tiba-tiba melambung dari 2.500 per rupiah menjadi 15.000 apa 17.000 sehingga membuat kita krisis moneter IMF yang waktu itu memberikan pinjaman merekomendasikan pemerintah untuk men-terminate persis seperti ini memutus kontrak terhadap panas bumi diputus karena dianggap terlalu mahal diklaim ke arbitrase internasional untuk dari California Energy dan akhirnya pemerintah kalah 300 juta dolar padahal sebetulnya orang California Energy belum keluar duit banyak baru 10 juta dolar untuk bangun tapi diputus akhirnya pemerintah keluar uang sampai 300 juta dolar untuk mengganti kesalahan itu jadi jadi tugas jadi sebelum kita spend uang banyak kita pasti ada yang namanya perjanjian jual-beli tenaga listrik untuk 30 tahun ke depan tujuannya untuk itu kalau suatu saat secara sepihak diputus PLN maka PLN akan bayar ganti rugi yang sangat besar jadi tidak mungkin kalau saya melihatnya tidak mungkin dilakukan itu kecuali PLN secara muraturnya bilang saya mulai hari hari terima kasih terima kasih pertanyaan selanjutnya dari saudara Arga Febriang Tino pertanyaannya adalah apakah pengembangan PLTP sekalian kecil untuk di bawah 10 MW memiliki prospek yang menjanjikan di Indonesia infonya banyak sumur-sumur hasil eksplorasi yang tidak sesuai yang diharapkan seperti banyak sumur-sumur yang kapasitasnya kecil seperti 1-3 MW dan industri manufaktur lokal yang belum mampu melakukan produksi peralatan PLTP itu sebetulnya kembali ke tadi permasalahan harga yang kita tahu semua kalau semakin besar makin kecil skalanya harga paling makin mahal nah kalau 1-3 MW itu bisa bicara di atas 20 sen tidak mungkin kalau PLN mau beli 30 sen untuk 3 MW itu pengembangan dengan senang hati tapi kan tidak mungkin PLN hanya kemampuannya harganya sekitar 10-12 sen kemampuan PLN jadi kalau dapat 100 MW itu PLN pasti kemungkinan besar bisa beli karena harganya bisa murah kalau 1-3 MW itu 1-3 MW harganya sangat mahal jadi tidak mungkin PLN beli jadi ini masalah pembeli saja masalah harga nah yang bisa mengembangkan 1-3 MW itu menurut saya penugasan pemerintah atau pemerintah sendiri karena ini pemerintah menugaskan BUMN siapa Pertamina atau Biodipa untuk membangun ini 10 MW dengan janjinan karena berarti kan harga ditanggung pemerintah semua tapi kalau suasana jelas tidak bisa terlalu mahal harganya oke terima kasih Pak untuk pertanyaan selanjutnya dari saudara 3 M1 dari saudara Agus Endra maaf dari teknik perminyakan ITB yang bertanya mengapa pemain panas bumi ini di Indonesia itu-itu saja adakah permasalahan besar lain yang tersebut dan juga Indonesia masih menghadapi 4 kendala utama dalam pengembangan panas bumi contohnya resiko hulu yang sangat besar nah bagaimana di tahun 2030 menghadapi masalah utama tersebut dan apa harapan dan solusi untuk mengatasi 4 kendala utama dari sisi usaha terima kasih Pak 4 kendala utama itu apa saja kalau saya boleh tahu ya tapi asumsinya ya kalau saya melihatnya kendala utama itu sama kepastian pembelian PLN melalui regulasi regulasi sifatnya fair ya nah kalau kemudian tentu saja orang bilang ada resiko ada resiko hulu yang besar pembawaran benar tapi kalau harganya sesuai itu akan diambil jadi ujungnya resiko semua yang ada itu direpresentasikan oleh tingkat IRR yang mencukupi nah tingkat IRR itu terakhir ditranslate menjadi harga berapa yang paling merepresent dengan IRR yang kita mau gitu jadi semua ada resiko itu jadi semua resiko itu semua direpresentasikan oleh IRR yang fair resiko pembawaran 50-50 50 sukses 50 gagal itu membuat tingkat appetite daripada investor berapa sih kira-kira IRR dengan kadar segini gitu jadi kalau IRRnya sesuai ya direpresentasikan oleh harga yang cukup fair juga kepastian regulasi ada saya rasa berkembang tahun 97 sebelum tadi saya bicara mengenai krisis panas bumi itu berkembang dari akhir 80 atau 85-an sorry 85 sampai sebelum krisis itu dulu sangat banyak itu sangat banyak pengusaha yang masuk mengembangkan panas bumi kenapa? karena harga menarik terus kemudian presiden langsung mengeluarkan paksa harta mengeluarkan perpres menjamin bahwa itu akan semua resiko itu tidak pembeli jaminan jaminan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan panas bumi itu jalan sampai kemudian 97 terjadi krisis makanya kemudian keputusan tidak populer itu membuat appetite daripada investor berkurang dengan ada terminasi kontrak secara sepi walaupun Indonesia membayar akhirnya tapi itu membuat investor tidak mengurangi appetite daripada investor untuk berinvestasi kenapa? karena tidak ada kepastian jadi yang kita mau itu adalah kepastian jadi bahwa harga sesuai dengan harga kekenaan kita jadi sebenarnya masalah utama itu saja jadi bagaimana cara untuk tidak putus setengah jalan pemerintah mengeluarkan jaminan seperti yang dilakukan pada pengembangan panas bumi di era tahun 80-an jadi kenapa cuman itu itu saja ya memang tidak banyak bertambah jadi kalau you tadi lihat saya punya slide saya punya slide itu sebetulnya mostly dari itu adalah generasi lama generasi zamannya di tahun 80 mereka hanya membeli konsesi saja jadi kemarin Chevron keluar dibeli oleh Star Energy kurang lebih seperti itu tapi untuk yang generasi baru setelah keluar Undang-Undang 2007-2003 itu baru Supreme Energy sama Soriq Marap sama KSOR kabar dua sementara tadi kita lihat ada 14 wilayah yang sudah bertambah jadi hanya 2 dari 14 produk baru daripada Undang-Undang terbaru nah jadi menunjukkan bahwa untuk pengusaha kita mau berinvestasi mengembangkan panas bumi dan itu PR besar kalau menurut saya PR besar jadi tinggal pemerintah melihat bahwa kita punya potensi segitu besar yang diberikan oleh Allah SWT untuk kita bisa nikmati secara optimum mungkin kita tidak tapi buat anak cucu kita harus bisa menikmati ini semua jangan sampai negara ini nanti suatu saat kehabisan energi kita didikti jajah secara ekonomi karena kita tidak punya energi atau karena kita terlambat mengembangkan energi yang sebetulnya potensi cukup banyak di negara ini oke itu terima kasih Pak untuk pertanyaan selanjutnya dari saudara Niki Selvi ya pertanyaannya adalah hal yang harus dipenuhi guna mengejot investasi di sektor panas bumi agar semakin menarik hal apa saja yang harus dipenuhi terima kasih Pak ya tadi saya sudah bilang dua hal itu gak ada lagi jadi kalau mau mengejot investasi ya kasih ya kayak inilah kayak you apa ya you punya you kalau you berusaha gitu kan you misalnya you punya apa ya you berusaha you jadi pengusaha ya terus kemudian pemerintah melihat gitu bahwa pemerintah pengen menggalakkan industri ini pemerintah kan memberikan insentif jadi bilang oke pengusaha you kalau you mau ngerjain ini resiko seperti ini you tarifnya saya kasih tinggi lah segini pasti dikejar jadi sekarang tinggal dilihat gitu siapa yang yang perlu kalau saya melihatnya pemerintah negara ini perlu investasi untuk mendongkrak ekor 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 secara cepat jadi dalam hal ini it's okay untuk mengalah sedikit mengembangkan panas bumi gitu yang harganya bisa lebih mahal tapi kan ingat bahwa harga yang kita sepakati hari ini baru dibayar oleh pemerintah baru dibayar oleh PLN itu 10 tahun ke depan kenapa 10 tahun tadi kan rata-rata bisa lihat statistiknya mengatakan 10 tahun rata-rata baru bisa produksi jadi harga itu berlaku mulai produksi bukan mulai hari ini jadi kalau saya tanda tangan perjanjian hari ini 10 sen nah itu harga itu baru dibayarkan setelah listriknya didapat oleh PLN kalau kita gagal ya PLN gak bayar apa-apa jadi kita bicara 10 tahun ke depan bukan bicara hari ini atau besok 10 tahun ke depan 10 tahun ke depan hari ini panas bumi mahal tapi 10 tahun ke depan apakah you bisa jamin kalau harga minyak lebih murah seperti hari ini kalau harga batubara murah kan gak bisa juga kalau kebutuhannya kalau supply-nya ini kan hukum ekonomi supply sama demand kalau ke depan 10 tahun ternyata investasi di oil and gas kurang menarik maka supply-nya sedikit demand-nya naik maka harganya pasti naik jadi itu dari saya terima kasih Bapak Prijanduru FNB atas jawabannya sampailah kita pada akhir sesi saya sinta yang jawab saya selaku MC memohon maaf kepada para peserta yang pertanyaannya belum bisa tersampaikan karena keterbatasan waktu sedikit informasi untuk pemenang quiz webinar 1 yang telah diadakan di instagram api smupm peternyuk yakarta kali ini pemenangnya adalah saudara at adis dot chy pada saudara adis diperharapkan untuk menghubungi panitia melalui direct messenger instagram api smupm peternyuk yakarta bagi yang belum beruntung dapat mengikuti quiz pada webinar marathon 2 yang nantinya akan diselenggarakan pada tanggal 9 oktober 2020 sampai lah kita di penghujung acara terima kasih kepada Bapak Rija Daru Effendi atas ilmu yang diberikan hari ini akhir kata saya mewakili guru panitia mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini saya ursat Taufi Kifari pamit undur diri sampai jumpa di acara kami selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Amin Pak, Bapak juga Ya, terima kasih Terima kasih